Dear diary, ada banyak hal yang sering tak disadari oleh diriku. Dalam beberapa hal, keluarga sendiri adalah suatu hal yang paling tak disadari. Keluarga buatku adalah pabrik harapan, hidup, dan kebangkitan. Dan Allah lah yang membuka jalan itu. Kadang-kadang kehidupan keluarga ada pahitnya. Tetapi pada saat-saat sulit itu juga dilengkapi kebahagiaan besar. Tiap keluarga ada salib dan juga ada kebangkitan. Tapi entah mengapa, saat-saat tertentu aku merasa aku hanya punya salah satunya saja. Keluarga itu tempat yang pada akhirnya akan kita tuju untuk kembali. Apapun akan membawa kita kembali ke sini. Di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta, di tempat-tempat kita berpergian, akan membawa kita kembali ke tempat asal kita, yaitu rumah, keluarga. Hidup, kadang kehilangan banyak momen, termasuk hidup keluarga. Tetapi bukan berarti hal itu tidak dapat diciptakan kembali. Kita bisa saja kehilangan momen makan bersama yang menyenangkan dengan semua gota keluarga. Atau momen berdoa bersama, tetapi kita bisa menciptakan kembali momen tersebut. Selamat Tuhan memberi kita kesempatan. Memang kita perlu hidup seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir kita. Maka kita akan menghargai setiap waktu yang tersisa dalam hidup kita. Siapa yang dapat memastikan bahwa kita akan kembali mencium pasangan kita atau memeluk anak-anak atau menemani orang tua kita? Tak ada yang tahu. Karena itu, setiap momen perlu digunakan dengan baik. Setiap momen berharga. Dalam keluarga, cinta bukan hanya masalah ingin memberikan sesuatu, tapi sangat ingin memberikan sesuatu. Sebenarnya, setiap hati di dalam keluarga mencoba melakukan ini. Hanya mata yang indah yang dapat melihatnya. Kadang kita menyadari bahwa kita ingin mengatakan maaf, dan menyesal atau berterima kasih pada pasangan kita, pada anak atau orang tua kita. Tapi, waktu sudah berlalu sangat banyak dan kita belum mengatakannya. Hal terbaik untuk membuat seorang anggota keluarga bahagia adalah mengatakan kalau kita membutuhkannya. Ya, hanya semudah itu. Satu hal itu sudah cukup. Karena mencintai anggota keluarga bukan hanya berarti kita suka ada dia di dekat kita, tapi juga karena kita suka menyesuaikan diri dengan semuanya dan ingin mereka merasakan rasa sayang yang kita punya. terima kasih keluarga. Terima kasih keluarga ku. Maafkan aku juga keluarga ku. Aku mencintai kalian keluarga ku. Tuhan, aku bersyukur kepadamu untuk keluarga yang telah kau beri. Untuk suami, anak-anak, ipar, mertua, dan juga orang tuaku. Bersama, kami akan terus bergandengan tangan menyusuri jalan yang Tuhan sediakan untuk kami lalui dengan tangguh, tangkas, dan tetap berpengharapan di dalaman engkau. Bandar Lampung Di bulan keluarga 2020 GKI Bandar Lampung Sampai jumpa di video selanjutnya.